Amarah warga tak terbendung saat mengetahui salah satu warga dari lima keturunan adat Bandar Dewa terluka saat bentrok dengan sejumlah petugas keamanan di pos penjagaan perkebunan. Warga yang emosi mendatangi pos penjagaan mencari pelaku penganiayaan, sementara aparat kepolisian yang berjaga di lokasi perkebunan sempat menembakkan gas air mata untuk menghentikan kericuhan. Bentrok bermula saat masyarakat mempertanyakan salah satu warga bernama Amin yang sebelumnya ditangkap polisi atas laporan pengurusahaan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Masyarakat lima keturunan adat Bandar Dewa meminta keadilan serta meminta aparat kepolisian mebebaskan salah satu warga mereka yang ditangkap. Sebelumnya, masyarakat adat lima keturunan Bandar Dewa telah berjuang selama 40 tahun untuk menguasai kembali 1.100 hektare lahan yang kini diduga dikuasai PTHIM. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Andres Afandi, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!